Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat siang sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan Alhamdulillah pada kesempatan ini Kembali lagi saya melakukan penyambungan Dengan sistem Sambung pucuk Pada tanaman yang sudah dipotong Di atasnya jadi muncul Tundas baru Seperti ini ada agak besar ini satu Kita akan sambung yang kecil-kecil ini Kita biarkan saja Sementara sebetulnya Kalau mau harusnya dipotong Supaya Makanan tidak lari hanya kepada Yang Ini Tapi tidak apa-apa kita potong anus saja Apa namanya Kita coba Karena pengalaman ada disitu Ternyata juga tidak Terlalu berpengaruh Dia masih bisa hidup kesini Mungkin yang perlu dimatiin Yang satu ini Yang paling bawah Ini Yang di atas Karena ini di bawah tangkainya Di atas ini masih lebih di atas Barangkali masih bisa Memberi supply makanan kesini Ya Oke saudaraku Saya lancung Saja Ini kita potong Ini pisau katernya agak sedikit Sudah Ini Agak kurang bersih Kita gosok di celana saja Ini tangan juga kotor Tidak ada cuci air Kita habis kerja Jadi agak sedikit kurang steril Oke saudaraku Langsung saja Saya lakukan Penyambungan Jadi kita sisipkan Di tengah saja Jadi ngirisnya sebelum menyebelah Nampaknya juga Pisau katernya sedikit Agak tumpul Kemudian kita balas Ya Nampaknya Pisau katernya kurang tajam ini Padahal sudah habis Di dalam Sudah Oke Mudah-mudahan Selamat Oke kita Langsung saja Ya Ya cukup rapi Tinggal kita ikat Selamat 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 menikmati ini kita potong ini agak sedikit mengganjal bekas ini bekas daun oke kita ikat terus dikira-kira dirasa tidak terlalu kencang, tidak terlalu lembek juga maksudnya dikira-kira sampai tersentuh antara yang kita masukkan tadi dengan yang kita belah jadi artinya connect antara keduanya nanti kita memperlihatkan contoh yang lain jadi disini bukan ini yang langsung kita lihatkan, tapi ada sambungan yang lain yang bisa kita perlihatkan nanti bagaimana keberhasilannya oke tapi sambung ini tidak berat bisa saja berat, masih gagal bisa juga berhasil langsung jadi sambungan seperti ini tidak ada yang dijamin 100% langsung berhasil apalagi ini satu tadi ini pisau katernya ternyata agak tumpul jadi mungkin barangkali bisa menjadi satu penghalang tapi mudah-mudahan juga bisa berhasil apalagi tangan kotor tidak memulai dari datang tadi langsung sambung tapi justru ini kerja dulu baru nyambung jadi tangan kotor ini ya tapi mudah-mudahan tetap masih bisa tersambung oke sudah kita tutup seperti ini kita biarkan sampai kira-kira satu minggu ke atas atau dua minggu atau bisa lebih ya nanti setelah itu nanti kita cek lagi apakah dia keluar daun atau tidak oke saudaraku kita tunjukkan yang yang sudah kita sambung di sana oke lanjut ini bisa dilihat ini yang sudah berhasil yang kita sambung lakukan penyambungan kemudian ini ada lagi satu yang hampir keluar sudah tunasnya ya ini masih hijau belum kemudian yang ini ya ini berhasil daunnya itu bisa dilihat jadi berhasil insyaallah mudah-mudahan yang di sana tadi yang kita sambung dengan sambung pucuk melalui tunas baru juga bisa berhasil seperti yang sudah kita sambung ini oke saudaraku mungkin ini saja informasi dari saya tentang cara cara sambung pucuk tanaman durian pada lapangan atau tanaman yang sudah besar ya nah ini sudah tanaman besar yang sudah kita potong kembali yang berasal ditanam dari biji ya rata-rata kalau istilah sambungannya berasal dari biji batang bawahnya tapi ada yang disambung dulu baru ditanam tapi ini justru ditanam duluan yang sudah cukup lama bahkan bisa tahunan ini kalau enggak salah cukup lama sekali jadi kalau kita berharap memang dari tanaman biji cukup lama kalau enggak salah ini saya tanam ini bahkan 10 tahun barangkali ada ya masih segini batangnya kemudian yang ini ini karena sebelum saya pindah ke handil ini belum pindah belum bikin rumah belum bikin rumah saya sekarang saat ini sudah ada 10 tahun dan ini rasanya sebelum saya pindah ke daerah ini saya tanam ini artinya saya masih berada jauh dari lokasi ini saya berada di agak kota sedikit kemudian kebun saya ada di sini saya tanam durian ini ya masih sebesar ini saja jadi kurang lebih puluhan tahun masih sebesar ini nah mungkin kalau ditanam dari dari setekan barangkali sudah bisa kita menikmati hasilnya seperti mangga saya di depan rumah yang dekat rumah baru kurang lebih paling 2-3 tahun sudah bisa kita menghasilkan cuma saya yang dekat rumah terendam lokasinya jadi seringkali tanaman sudah bisa dinikmati tapi justru mengalami kematian oke saudaraku demikianlah video saya kali ini tentang tutorial bagaimana cara sambung pucuk durian pada lapangan atau pada durian yang sudah besar kita melakukan pemotongan menunggu tunas baru kemudian kita sambung dengan tunas apa menyambung dengan pucuk yang telah berbuat oke saudaraku sehiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh